Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama Pertanyaan pertama, di atas kayu salib, Yesus berdoa Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Yang mau ditanyakan adalah, mengapa orang-orang itu menyelidikan Yesus Tapi dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Ya, Yesus bilang ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Secara logis kita agak sukar memahami hal ini Karena mana mungkin mereka menyelidikan Yesus lalu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Nah, lalu siapa sebenarnya yang menyelidikan Yesus? Kalau kita melihat dalam peristiwanya, pertama-tama adalah bahwa Penyaliban Yesus itu adalah atas tuntutan orang-orang Yahudi Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ya Dan tua-tua Yahudi juga rakyat Berarti orang Yahudi di sini itulah yang berinisiatif untuk membunuh Yesus Selanjutnya adalah bahwa Karena keputusan hukuman mati itu datang dari Romawi Maka yang menjadi eksekutor di lapangan itu adalah Tentara-tentara Romawi atau prajurit-prajurit Romawi Nah, Yesus berdoa, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Maka coba kita memikirkan dua kelompok ini Yaitu kelompok Yahudi yang menuntut pembunuhan Yesus Dan kelompok prajurit Romawi yang menjadi eksekutor di lapangan Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Atau apa maksudnya kata-kata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Sebenarnya Bisa kita pahami bahwa memang para prajurit itu adalah Orang-orang yang membunuh Yesus Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kenapa? Itu tugas mereka, itu pekerjaan mereka Ingat bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang pernah disalik Sebelum Yesus Sudah banyak kasus penyaliban Setelah Yesus Juga ada banyak kasus penyaliban Itu adalah Sesuatu yang sudah terjadi terus menerus Karenanya maka Orang-orang Romawi Tentara-tentara Romawi itu Tiap saat itu bisa saja menghukum, mengeksekusi Orang di atas kayu sari Pemerintah Romawi pernah memadankan satu pemberontakan Pemberontakan, gerombolan pemberontakan yang besar Dan mereka menyalibkan begitu banyak orang Dari jarak itu sekitar 80 km Setiap 2 meter itu ada Satu salib Setiap 2 meter adalah satu salib Selama sepanjang 80 km Maka terlihat bahwa penyaliban itu sudah hal yang biasa Karena itu maka penyaliban atas Yesus Itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa Bagi para prajurit Romawi yang Hari-hari kerjaannya memang sudah begitu Karena itu mereka Begitu dapat perintah untuk menyalibkan Yesus Mereka menyalibkan Mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan Ini adalah Suatu orang penting di dalam sejarah Yang akan mempengaruhi nasib seluruh manusia Mereka tidak tahu Karena itulah Maka prajurit-prajurit Roma Yang menyalibkan Yesus Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Demikian juga orang-orang Yahudi Mereka pasti tahu bahwa mereka menyalibkan Seorang namanya Yesus Dari Nazaret Tapi mereka yang mereka tidak tahu adalah Mereka sedang menyalibkan Sang Mesias Ingat bahwa justru di dalam pengharapan orang Yahudi Ada pengharapan Mesiani Mesias itu bahasa Ibraninya Bahasa Yunaninya Kristus Atau Kristus Jadi mereka justru menanti-nanti datangnya Mesias Tetapi anehnya adalah Datangnya Mesias Yaitu Yesus dari Nazaret Kok mereka bunuh? Kenapa? Karena mereka tidak tahu Bahwa mereka yang mereka salibkan Itu adalah Sang Mesias Yang mereka nanti-nantikan Mereka tidak tahu bahwa Yang mereka salibkan itu adalah Sang Juru Selamat Dunia Mereka tidak tahu bahwa Yang mereka salibkan itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Memang mereka Mendengar tentang hal itu Hanya mereka tidak percaya Dan ketidakpercayaan mereka itu Dianggap sebagai tidak tahu Ini kita bisa lihat dalam Kotba Petrus ya Di dalam kisah pasal 3 Ayat 14 15 Tetapi kamu telah menolak Yang kudus dan yang benar Serta menghendaki seorang Pembunuh sebagai hadiahmu Demikianlah ia Pemimpin kepada hidup Telah kamu bunuh Tapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Dan tentang hal itu Kami adalah saksi Lalu ayat 17 Hai saudara-saudara Aku tahu bahwa Kamu telah berbuat demikian Karena ketidaktahuan Sama seperti semua Pemimpinan kamu Kamu berbuat itu Dalam atau karena ketidaktahuan Sama seperti semua pemimpin kamu Berarti pemimpin-pemimpin Tidak tahu Rakyat juga tidak tahu Orang yang mengeksekusi Prajurit Romawi Yang mengeksekusi di lapangan pun Juga tidak tahu Nah karena itulah Maka Yesus dengan tepat Mengatakan Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Jadi tidak tahu Di sini bukan sekedar Tidak tahu Mereka sedang menyalibkan Seseorang Tidak tahu di sini adalah Tidak tahu dalam pengertian Mengenal Siapa sesungguhnya Yang sedang mereka Salibkan Nah itu maksudnya Tidak mengetahui Apa yang mereka perbuat Itu pengertiannya Ya pertanyaan kedua Masih mirip Kalau ada hubungan Dengan pertanyaan pertama Apakah doa Yesus Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Hanya berlaku Bagi orang-orang Yang menyalibkan dia Atau juga Bagi kita Saat ini Ya Kalau Melihat Kata-kata Mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Seperti saya Jelaskan dalam pertanyaan Pertama tadi Itu merujuk kepada Orang-orang Roma Tentara-tentara Roma Yang Menyalibkan Yesus Di lapangan Juga Pemimpin-pemimpin Atau rakyat Yahudi Yang menghendaki Penyaliban Yesus Sehingga Ada penafsir Yang menganggap Bahwa dari Kata-kata Mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Dan doa Yesus Untuk mereka Ampunilah mereka Mereka Disitu adalah Mereka yang tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Maka Ditafsirkan bahwa Doa Yesus itu Hanya Untuk Orang-orang Yang menyalibkan Yesus Saat itu saja Nah Pendangan ini Misalnya Dipegang oleh Alderbar Dia mengatakan bahwa Doa itu Dinaikan bagi mereka Yang bersalah Membunuh dia Tidak pasti Apakah yang dia Maksudkan oleh Orang Yahudi Atau para tenta Romawi Atau Bahkan mungkin Kedua-duanya Jadi memang Ada penafsiran Bahwa itu hanya Untuk Mereka yang Menyalibkan Yesus Di sana Yesus tidak Berdoa untuk Kita yang ada Di Kupang Yang ada di Indonesia Tidak Tapi Ada penafsir lain Penghutbah pada Masa lalu Charles Heather Spurgeon Dia mengatakan Bahwa tidak Doa Yesus Di atas kayu salit Itu juga Mencakup kita semua Kenapa Nah Spurgeon Mengatakan begini Saya percaya Bahwa itu Merupakan doa Yang jangkauannya Jauh Yang mencakup Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Pilatus Herodes Orang Yahudi Dan non-Yahudi Ya Seluruh umat manusia Dalam arti tertentu Karena Kita semua Tersangkut Dalam pembunuhan itu Tapi Pasti Orang-orang yang langsung Didoakan oleh doa Yang seperti minyak Wangi yang mahal itu Adalah mereka yang ada Di sana pada saat itu Dan sedang melakukan Tindakan brutal Dengan memakukan Dia pada salib Yang terkutuk Jadi Spurgeon mengatakan Secara langsung Itu untuk Orang-orang saat itu Tapi juga Doa itu Menjangkau kita semua Kenapa? Kita semua Tersangkut Dalam Penyaliban Kristus Makanya kita bilang Kristus tersalib Karena kita Ya karena kita Kita juga orang berdosa Dosa kitalah Yang membawa Kristus Naik ke atas Kayu syari Lalu Spurgeon mengatakan Karena sekalipun Kita tidak ada Di sana Dan tidak betul-betul Membunuhi Yesus Tapi kita sungguh-sungguh Menyebabkan kematiannya Dan kita juga Menyalibkan Tuhan kemuliaan Dan doanya Untuk kita Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Jadi Spurgeon Beranggapan demikian Nah Jadi yang betul Mana? Apakah doa Yesus Untuk orang-orang Yang menyalibkan dia Saat itu saja Ataukah Termasuk kita semua Seluruh manusia Berdosa di dunia ini Nah Menurut saya Jawaban Yang mana Yang kita Harus terima Itu Bergantung pada Kita akan melihat dulu Apakah doa Yesus Ini dijawab oleh Bapak Atau tidak Ya saudara Lihat ini kan doa Yesus Ya Bapak Ampunilah mereka Ada yang mempertanyakan Kalau Yesus adalah Allah Ya diampuni saja Langsung Kenapa mesti minta Bapak untuk mengampuni Kenapa dia tidak mengampuni Bukankah dia bilang Di dunia ini Anak manusia berkuasa Mengampuni dosa Kenapa mesti minta pada Bapak Ya Karena Pada waktu itu Yesus Bertindak sebagai Perantara Antara manusia dan Allah Dan karena dia Memintakan kepada Allah Bapak Mengampuni Orang-orang yang membunuhnya Nah Apakah doa Yesus ini Dijawab oleh Bapak Atau tidak Nah satu hal yang harus Kita pahami terlebih dahulu Adalah bahwa Doa Yesus Meminta pengampunan Kepada orang-orang Yang menyalibkan dia Itu bukan doa Meminta pengampunan Didoakan Melalui doa itu Begitu saja Diampuni begitu saja Tidak Dia memang meminta Pengampunan Untuk mereka Tapi memintanya Melalui iman Atau pertobatan mereka Jadi maksudnya Bukan Oh mereka tidak beriman Juga diampuni Semua tidak Maksudnya adalah Kalau Yesus berdoa Misalnya ya Bapak ampuni Si A Karena si A Tidak tahu apa yang diperbuat Jika Allah Bapak Mendengar Dan menjawab doa Yesus Maka Allah Bapak Akan membuat Si A itu Menjadi Bertobat Atau beriman Kepada Kristus Sehingga Melalui iman Dan pertobatannya Dia diampuni Dosanya Dan diselamatkan Jadi ini adalah Permintaan pengampunan Bukan tanpa Iman Tanpa pertobatan Tapi melalui Iman Atau melalui Pertobatan Dan Doa ini terjawab Tidak lama setelah itu Kita ingat bahwa Petrus berkota Kepada orang-orang Yahudi Kamu menghendaki Seorang Ya Membunuh seseorang Kamu tidak tahu Seperti pemimpin-pemimpinmu Itu dia bicara tentang Orang-orang Yahudi Tapi Akibat dari Kota Petrus itu Tiga ribu orang bertobat Ya Tiga ribu orang bertobat Dan juga Di dalam kisah 6 Ayat 7 Dikatakan bahwa Sejumlah besar imam Menyerahkan diri Dan percaya Ini jelas Akibat dari Doa Yesus itu Ya Makanya Kalau Tidak bisa diragukan Bahwa doa ini Didengar oleh Bapak di surga Dan inilah yang Menjadi penyebab Mengapa Banyak dari Bangsa itu Belakangan Meminum Dengan iman Darah yang telah Mereka Curahkan Nah jadi doa Yesus Dijawab Tapi pertanyaannya adalah Apakah Semua orang Yang didoakan oleh Yesus itu Akhirnya bertobat Dan diampun Sudara Yesus pernah berkata ya Dalam Yohanes 11 Ayat 42 Aku tahu Dia bicara pada Bapak Aku tahu bahwa Engkau selalu Mendengar Aku Aku tahu Engkau selalu Mendengar Aku Nah Jadi bagaimana Kalau Bapak Selalu mendengar Yesus Itu berarti Bahwa apa Yang Yesus Minta Itu harus Diterima Atau Pasti akan Diterima Dan kalau Dia minta Pengampunan Untuk Semua orang Di seluruh dunia Dan kalau Itu dijawab Pasti dijawab Maka Orang di seluruh dunia Akan menjadi Pertaya Lalu dosanya Diampuni Semua selamat Masuk surga Dan itu Berarti bahwa Tidak ada orang Masuk deraga Setelah kematian Kristus Kalau dia Mendoakan Seluruh dunia Tapi Ternyata Kitab suci Memberi gambaran Yang lain Di dalam Yohanes Pasal 17 Ketika Yesus Berdoa kepada Bapaknya Ayat 9 Dia bilang Aku berdoa Untuk mereka Mereka ini Murid-muridnya ya Aku berdoa Untuk mereka Bukan untuk Dunia Aku berdoa Tapi untuk Mereka Yang telah Engkau berikan Kepadaku Sebab mereka Adalah milikmu Lalu Ayat 20 Dan bukan Untuk mereka Ini saja Aku berdoa Tapi Juga Untuk Orang-orang Yang percaya Kepadaku Oleh Pemberitaan Mereka Pemberitaan Para Rasul Berarti Yesus berdoa Untuk para Rasul Yesus berdoa Untuk orang-orang Yang akan Percaya Melalui Pemberitaan Para Rasul Kalau begitu Kita boleh Simpulkan bahwa Sebenarnya Yesus tidak berdoa Untuk setiap Individu di dunia Karena kalau Yesus berdoa Untuk setiap Individu di dunia Sedang doa Itu pasti Dijaukan oleh Bapak Itu berarti Setiap individu di dunia Akan beriman Lalu akan Diampuni dosanya Akan diselamatkan Semua orang selamat Nggak ada Masudera Padahal faktanya Kan tidak Kalau begitu Lalu Yesus bilang Dia hanya berdoa Untuk murid-muridnya Bukan untuk dunia Dan semua orang Yang percaya Kepada pemberitaan Murid-muridnya Maka dari sini Kita bisa bikin Kesimpulan Bahwa sebenarnya Kalau dikatakan Bahwa Yesus mendoakan Hanya orang-orang Di Sekitar Penyaliban Hanya orang Yahudi Dan juga Orang-orang Romawi Itu salah Kalau kita anggap Bahwa Yesus mendoakan Setiap individu di dunia Itu juga salah Kalau begitu Yang mana Yesus hanya Mendoakan Orang-orang Percaya Dia mendoakan Orang-orang Yang sudah percaya Atau bahkan Orang-orang Yang akan percaya Yang sudah percaya Itu murid-muridnya Tapi orang-orang Yang akan percaya Melalui pemberitaan Murid-muridnya Dengan kata lain Maka Yesus Itu tidak mendoakan Seluruh dunia Dia tidak mendoakan Hanya orang-orang khusus Di sekitar Tempat penyaliban Tapi dia mendoakan Orang-orang Pilihannya Dan karena dia mendoakan Orang-orang pilihannya Doa ini Dijawab oleh Sang Bapak Dan karenanya Untuk orang-orang pilihan Allah akan Mengharuniakan Iman Bekerjaan Sedemikian rupa Sehingga mereka Kini beriman pada Kristus Mereka bertobak Dan karena iman itu Dosa mereka diampuni Dan mereka Diselipkan Nah Dari situ Jadi kesimpulannya adalah Bahwa doa Yesus itu Ditujukan Untuk orang-orang Pilihannya Yang adalah Orang percaya Ya Ya Perdengan anda Sedang Merdengan jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Seputar Iman Kristen Pertanyaan-pertanyaan Yang Dijawab oleh Pak Data Adalah Sebenarnya Pertanyaan yang anda Kirinkan Dan SMS 081 239 927 772 Untuk ada yang Berjain Pertanyaan Saya beralih Ke pertanyaan Berikutnya Dalam peristiwa Di Taman Ketsemani Yesus berdoa Jikal sekiranya Mungkin Biarlah cawan ini Lalu daripadaku Yang ditanyakan Cawan itu Apa? Ya Cawan disini Tidak boleh dimengerti Secara harfiah Ya cawan itu kan Tempat minum ya Tidak boleh diartikan Secara harfiah Di dalam kitab suci Cawan itu Itu sebagai Gambaran Atau simbol Dari Murka Allah Seolah-olah Amarah Allah Murka Allah Itu ada Di dalam cawan itu Sehingga Apabila orang Meminum cawan itu Itu sama dengan Menerima Murka Allah Ya Misalnya adalah Wahyu 14 Ayat yang ke Sepuluh Maka Ia akan minum Dari anggur Murka Allah Yang disediakan Tanpa campuran Dalam cawan Murkanya Dan dia akan Disiksa dengan Api dan belerang Dan seterusnya Cawan murkanya Lalu Wahyu 16 Ayat 1 Dan aku mendengar Suara nyaring Dari dalam Baik suci Berkata Tujuh Malaikat itu Pergilah Dan tumpahkanlah Ketujuh Cawan Murka Allah Ke atas bumi Ayat 19 Maka Teringatlah Allah akan Babel yang Besar itu Untuk memberikan Kepananya Cawan yang Penuh Anggur Kegeraman Murkanya Lalu ayu 21 Ayat 20 Sebaiknya Matanya Sendiri melihat Kebinasaannya Dan dia sendiri Minum dari Murka Yang Maha Kuasa Ya Yermi yang 49 Ayat 12 Sebab Beginilah firman Tuhan Sedangkan Orang-orang Tidak selayaknya Meminum Isi Piala Itu Telah Tertaksa Meminumnya Masakan Engkau Ini Akan Bebas Dari Hukuman Engkau Tidak Akan Bebas Dari Hukuman Tapi Mesti Meminumnya Nah Jadi Kalau Buat itu Murka Allah Itu Digambarkan Digambarkan Sebagai Murka Allah Atas Orang Berdosa Tapi Itu Di Dalam Cawan Digambarkan Seperti Itu Nah Maka Ketika Yesus Bila Meminum Yesus Bicara Soal Meminum Cawan Ya Itu Artinya Bahwa Murka Allah Atas Seluruh Orang Berdosa Itu Ditanggungkan Kepada Kristus Nah Disitu Yesus Berdoa Bahwa Kalau Boleh Cawan Itu Lalu Ya Tapi Dia Pada Akhirnya Mengatakan Bukan Kehendaknya Tapi Kehendak Bapaknya Yang jadi Dan Bapak Berkehendak Untuk Dia memang Meminum Cawan Itu Dan Dia memang Meminum Cawan Itu Murka Allah Ditumpahkan Kepadanya Dia Menanggung Murka Allah Ditindas Dan Dipukul Oleh Allah Di Atas Kayu Salim Tapi Karena Dia Meminum Murka Allah Itulah Maka Itu Tidak Lagi Murkai Oleh Allah Tapi Dikasih Oleh Allah Karena Kita Percaya Kepada Kristus Tapi Kalau Sudara Tidak Percaya Pada Kristus Maka Kristus Meminum Cawan Murka Allah Itu Tidak Berlaku Bagi Sudara Maka Kalau Sudara Tidak Percaya Pada Dia Sudara Yang Minum Sendiri Murkanya Yaitu Sudara Menerima Setiap Murka Allah Sampai Seditil Detilnya Di Dalam Hukuman Yang Gekal Di Dalam Neraka Kita Bersyukur Bahwa Murka Allah Sudah Diminum Oleh Kristus Dan Karenanya Kita Tidak Lagi Dikenai Murka Allah Ya Kita Peralih Kepertanyaan Berikutnya Kalau Yesus Tahu Bahwa Dia Datang Kedalam Dunia Ini Untuk Menderita Dan Mati Menebus Orang Berdosa Mengapa Di Taman Getsemani Dia Masih Berdoa Agar Cawan Itu Lalu Daripadanya Ya Yesus Memang Tahu Bahwa Dia Datang Kedalam Dunia Untuk Menanggung Murka Allah Yesus Tahu Itu Tapi Ingat Bahwa Murka Allah Itu Begitu Mengerikan Di Dalam Perjanjian Nama Murka Allah Digambarkan Begitu Menakutkan Sudara Ya Dalam Ayub 9 Ad 5 Misalnya Dialah Yang Memindahkan Gunung Gunung Dengan Tidak Diketahui Orang Yang Membongkar Bangkirnya Dalam Murkanya Bayangkan Ini Digambarkan Gunung Itu Dibongkar Bangkir Oleh Allah Dalam Murka Jadi Allah Yang Murka Membongkar Bangkir Gunung Sudara Bisa Bayangkan Tentu Tidak Harfiah Tapi Sudara Bisa Bayangkan Gambarannya Begitu Allah Murka Dia Membongkar Bangkir Gunung Lalu Yesaya 63 Ayat 6 Aku Memijak Mijak Bangsa Bangsa Dalam Murkaku Jadi Seolah Bangsa Bangsa Ini Seperti Semut Saja Alat Injak Injak Mereka Karena Murka Menghancurkan Mereka Dalam Kehangatan Amaraku Dan Membuat Semburan Darah Mereka Mengalir Mengerikan Sekali Ini Gambaran Tentang Murka Allah Lalu Masmur Pasal 18 Ayat 8 Sampai 16 Lalu Goyang Dan Goncang Lah Bumi Dan Dasar Dasar Gunung Gemetar Dan Goyang Oleh Karena Menyala Nyala Murkanya Jadi Begitu Tuhan Ala Murka Bumi Berkoncang Dasar Gunung Gemetar Dan Goyang Ya Begitu Murka Ala Bernyala Nyala Ayat 9 Asap Membubung Dari Hidungnya Api Menjilat Keluar Dari Mulutnya Bara Menyala Keluar Daripadanya Ini Ala Yang Murka Digambarkan Seperti itu Asap Dari Hidungnya Api Keluar Dari Mulutnya Bara Menyala Keluar Dari Dia Dia Menekukan Langit Langit Yang Ditekuk Ya Itu Murka Allah Lalu Turun Ke Kelaman Ada Di Bawah Kakinya Dia Mengendrai Geruk Lalu Terbang Kelapan Sekelilingnya Menjadi Persembunyiannya Ya Menjadi Pondok Pondoknya Air Hujan Yang Gelap Awan Yang Tebal Karena Sinar Dihadapannya Hilap Awan Awannya Bersama Hujan Es Dan Barat Api Maka Tuhan Mengguntur Di Langit Maka Yang Maha Tinggi Memperdengarkan Suaranya Dilepaskan Panah Panah Sehingga Diserak Kanya Mereka Kilat Bertubi Tubi Sehingga Dikacau Mereka Lalu Kelihatanlah Dasar Dasar Lautan Tersingkaplah Alas Alas Dunia Karena Hardikmu Ya Tuhan Karena Hembusan Nafas Dari Hidungmu Ini Semua Gambaran Ya Tidak Harfiah Tapi Gambarannya Begitu Mengerikan Soal Murka Allah Masih Ada Laki Misalnya Dari Habaku Pasal 3 Ayat 6 Dia Berdiri Maka Bumi Dibuat Yang Bergoyang Dia Melihat Berkeliling Maka Bangsa Bangsa Dibuat Yang Melompat Terkejut Hancur Gunung Gunung Yang Ada Sejak Purba Merendah Bukit Bukit Yang Berabad Itulah Perjalanannya Berabad Aku Melihat Kemah Kema Orang Kusyam Tertekan Kain Kain Tendah Tanah Midian Menggetar Terhadap Sungai Sungai Ya Tuhan Terhadap Sungai Sungai Mur Kamu Bangkit Atau Terhadap Laut Amarah Busing Engkau Mengenai Kuda Dan Kereta Kemenang Busur Telah Kau Buka Telah Kau Isi Dengan Anak Panah Engkau Menggelah Bumi Menjadi Sungai Sungai Melihat Engkau Gunung Gunung Gemetar Air Bah Benderu Lalu Samudera Raya Memperdengarkan Suaranya Dan Mengangkat Tangannya Matahari Bulan Berhenti Di Tempat Kediamannya Karena Cahaya Anak Anak Panah Yang Melayang Laju Karena Kilauan Tombak Yang Berkilau Dalam Kegeraman Engkau Melangkah Melintasi Bumi Dan Murka Engkau Menggasak Dalam Murka Engkau Menggasak Bangsa Bangsa Nahum Satu Ayat Dua Sampai Yang Kian Enam Tuhan Ala Yang Cemburu Dan Pembalas Tuhan Itu Pembalas Dan Penuh Kehangatan Amarah Tuhan Pembalas Kepada Para Lawannya Pendendam Kepada Para Musuh Tuhan Itu Panjang Sabar Besar Kuasanya Tapi Tidak Sekali Membebaskan Dari Hukuman Orang Yang Bersalah Dia Berjalan Dalam Puting Beliung Dan Badai Dan Awan Adalah Debu Kakinya Dia Menghardik Laut Dan Mengerikannya Dan Segala Sungai Dijadikannya Kering Basam Dan Karnal Menjadi Merana Dan Kembang Libanan Menjadi Layo Gunung Gunung Gemetar Terap Dia Bukit Bukit Mencair Bumi Menjadi Sunyi Sepi Di Hadapannya Dunia Serta Seluruh Penduduknya Siapa Yang Tahan Berdiri Menghadapi Geramnya Siapakah Yang Tahan Tegak Terhadap Murkanya Yang Bernyala Nyala Kehangatan Amarannya Tercura Seperti Api Gunung Gunung Batu Menjadi Roboh Di Hadapannya Nah Sudara Perhatikan Kalau Murka Allah Digambarkan Seperti itu Berarti Ini Mengerikan Sekali Soal Murka Allah Kalau Gambarannya Sudah Mengerikan Sesungguhnya Realitas Sesungguhnya Itu Bagaimana Dan Gambaran Seperti Ini Siapa Yang Tidak Tahu Terhadap Murka Allah Siapa Yang Tidak Gentar Makanya Dalam Masmur 88 Ayat 8 Dikatakan Aku Tertekan Oleh Panas Murkamu Aku Tertekan Oleh Panas Murkamu Ayat 16 Ayat 9 Murkanya Menerkam Dan Memusuhi Aku Dia Menggetahkan Giginya Terhadap Aku Nah Sudara Yesus Datang Dalam Dunia Sebagai Seorang Manusia Dan Dia Harus Memikul Meminum Seluruh Murka Allah Bukan Untuk Satu Orang Tapi Murka Allah Kepada Begitu Banyak Manusia Yang Berdosa Di Dalam Dunia Ini Maka Sebagai Seorang Manusia Tentu Saja Dia Merasa Takut Dan Gentar Menghadapi Murka Allah Yang Akan Segera Menimpa Dia Jam Kedepan Bahkan Dalam Kegentarannya Itu Alkitab Berkata Lukas Mencatat Bahwa Dia Sangat Ketakutan Makin Sungguh Berdoa Peluhnya Menjadi Seperti Titik Darah Yang Bertetes Amit Tanah Ini Terjadi Karena Tekanan Yang Berat Secara Medis Disebut Sebagai Gijala Hematidrosis Bahwa Kapilar Pecah Pemuluk Pemuluk Darah Pecah Sehingga Lalu Keluar Darah Bersama Sama Ketakutan Yang Begitu Hebat Ya Karena Itu Sudara Perhatikan Bahwa Yesus Sendiri Begitu Ketakutan Terhadap Murka Dari Allah Yang Harus Dia Pikul Karena Dosa Siapakah Sudara Yang Tidak Takut Jikal Yesus Begitu Ketakutan Terhadap Murka Dan Sudara Anggap Remeh Murka Allah Sudara Hanya Tidak Tahu Saja Tapi Kalau Sudara Tetap Tidak Percaya Kepada Kristus Betul Betul Mengerikan Karena Itulah Wajar Jika Dia Meminta Kepada Bapak Jikalau Sekiranya Mungkin Biarlah Cawan Ini Lalu Daripadaku Meskipun Demikian Doanya Dia Tidak Berhenti Doanya Sampai Disitu Dia Melanjutkan Tetapi Jangan Seperti Yang Kuh Kehendaki Seperti Yang Engkau Kehendaki Jadi Dia Sudah Tahu Tujuan Datangnya Tapi Memang Murka Allah Begitu Mengerikan Dan Karenanya Kenuar Doa Seperti Itu Tapi Berujung Pada Penyerahan Dia Penuh Kepada Kehendaki Sang Bapak Ya Baik Kita Berhenti Pertanyaan Berikutnya Yang Yang Ada Kirimkan Berdekat Shalom Selamat Malam Tanya Mengapa Saat Yesus Disalih Para Prajurit Membuang Undi Untuk Pakainya Dan Apakah Ini Ada Makna Rohaninya Ya Yohanes 19 Ayat Yang Ke 23 24 Sesudah Prajurit Prajurit Menyalibkan Yesus Mereka Mengambil Pakaiannya Lalu Membaginya Menjadi Empat Bagian Untuk Tiap Prajurit Satu Bagian Dan Jubahnya Juga Mereka Ambil Jubah itu Tidak Bercahit Dari atas Kebawah Hanya Satu Tenunan Saja Karena itu Mereka Berkata Seorang 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 Yang Jangan Jangan Kita Membaginya Menjadi Beberapa Potong Tapi Baiklah Kita Membuang Undi Untuk Menentukan Siapa Yang Mendapatnya Ya Mereka Membuang Undi Atas Jubah Yesus Mengapa Begini Sudaranya Setiap Pria Yahudi Laki-laki Yahudi Punya Lima Pakaian Wajib Yaitu Pertama Itu Ada Jubah Kedua Ada Baju Dalam Ketiga Ada Ikat Kepala Keempat Ada Ikat Pinggang Dan Kelima Itu Ada Alas Kaki Jubah Baju Dalam Ikat Kepala Ikat Pinggang Alas Kaki Itu Ada Lima Nah Kalau Semua Perlengkapan Pakaian Yesus Ini Dibagi Kepada Empat Prajurit Berarti Satu Orang Dapat Satu Satu Prajurit Dapat Ikat Kepala Satu Dapat Ikat Pinggang Satu Dapat Baju Dalam Satu Dapat Alas Kaki Maka Masih Tersisa Satu Yaitu Jubah Nah Kalau Ini Dipotong Bagian Tidak Bisa Dipakai Karena Itu Jadi Satu Dan Karena Itulah Maka Mereka Membuang Undi Untuk Mendapatkan Siapa Yang Mendapatkannya Itu Alasannya Kenapa Sampai Diadakan Undi Pada Saat Itu Nah Tapi Sudara Yang Menarik Adalah Peristiwa Sudah Dinubuatkan Dalam Kitab Masmur Seribu Tahun Sebelumnya Dalam Masmur Pasal 22 19 Mereka Membagi Bagi Pakaian Kudi Antara Mereka Mereka Membuang Undi Atas Jubah Itu Masmur 22 Nah Dengan Tindakan Mereka Ini Maka Sebenarnya Mereka Kalau Mereka Ambil Semua Pakaian Yesus Bahkan Jubah Nya pun Mereka Undi Semuanya Baju Dalam Pun Diambil Maka Itu Berarti Bahwa Memang Yesus Ditelanjangi Kalau Kita Perhatikan Baik-baik Ayat 23 Dari Yon 19 Sesudah Prajurit Menyalipkan Yesus Mereka Mengambil Pakaiannya Lalu Membaginya Menyari Empat Bagian Untuk Tiap Prajurit Satu Bagian Dan Jubah Nya juga Mereka Ambil Jubah Itu Tidak Berjahit Dari Atas Ke Bawah Dan Hanya Satu Tendungan Sajat Nah Disini Alkitab Indonesia Terjemahannya Menerjemahkan Kata Jubah Dengan Kata Jubah Itu Sebenarnya Tidak Tepat Terjemahannya Kenapa Karena Jubah Itu Sebetulnya Menunjukkan Pada Pakaian Luar Padahal Yang Dimaksudkan Di Dalam Disitu Adalah Pakaian Dalamnya Dalam Bahasa Yunaninya Kata Yang Pertama Pakaian Itu Mereka Mengambil Pakaiannya Itu Kata Yunaninya Himatia Dan Kata Kedua Dan Ketiga Mereka Tiap Tidak Prajuris Satu Bagian Dan Jubah Itu Kata Yunaninya Yang dipakai Kitona Jubah Itu Tidak Berjahit Kitona Itu Tidak Berjahit Jadi Yang Diundi Itu Sebenarnya Bukan Kalau Jubah Menurut Terjemahan Indonesia Kan Pakaian Luarnya Tapi Dari Bahasa Yunaninya Yang Diundi Itu Kitona Kitona Itu Bukan Jubah Yang Baju Luar Itu Pakaian Dalam Kitona Himatia Itu Pakaian Luar Sedangkan Kitona Itu Pakaian Dalam Jadi Yang Diundi Itu Pakaian Dalam Pakaian Dalam Ini Bukan Pakaian Dalam Seperti Kita Karena Sama Seperti Pendeta Pakaian Toga Itu Pakaian Luar Toga Tapi Buka Toga Juga Bisa Tetap Berpergian Karena Ada Pakaian Yang Layak Dipakai Jalan Jalan Tapi Ya Bukan Seperti Itu Bukan Kayak Kita Pakaian Dalam Cuma Jalan Dalam Terus Buka Lalu Jalan Jalan Kan Tidak Bisa Dijalan Kecuali Gila Nah Tapi Dengan Pakaian Dalam Saja Orang Bisa Bepergian Karena Pakaian Luar Itu Juba Nah Yang Diundi Ini Bukan Jubanya Tapi Kitonanya Sehingga Itu Yang Diundi Itu Adalah Pakaian Dalam Pakaian Luar Itu Sudah Habis Mereka Bagi Empat Tinggal Yang Duli Ada Kitona Nah Kalau Pakaian Luarnya Sudah Dibagi Bagi Dan Sekarang Pakaian Dalam Diambil Diundi Maka Para Prajur Ini Benar Benar Menelanjangi Yesus Pendeta Stephen Tong Pernah Bikin Kotbah Dengan Tema Kristus Raja Yang Telanjang Kristus Raja Yang Telanjang Jadi Dengan Kata Lain Pengundian Pengambilan Pakaian Yesus Dan Pengundian Kitonanya Bagi Pakaian Dalamnya Itu Betul Menelanjangi Kristus Dan Mempermalukan Dia Dengan Suatu Tingkat Malu Yang Begitu Hebat Nah Apakah Ini Namah Narwahani Sudah Pasti Ya Ingat Bahwa Sebelum Manusia Jatuh Kedalam Dosa Manusia Telanjang Tapi Tidak Malu Ya Tapi Begitu Manusia Jatuh Kedalam Mereka Sadar Begitu Sadar Ketelanjang Lalu Rasa Malu Kejadian 3 Ayat 7 Terbukalah Mata Mereka Berdua Dan Mereka Tau Bahwa Mereka Telanjang Lalu Mereka Menyemat Daun Pohon Arah Dan Membuat Cawat Mengapa Mereka Buat Cawat Dari Pohon Arah Ya Karena Mereka Mulai Merasa Malu Kalau Kondisi Sebelum Jatuh Dalam Dosa Itu Kejadian 2 25 Keduanya Telanjang Malusia Dan Istrinya Tapi Mereka Tidak Rasa Malu Itu Berarti Bahwa Sebenarnya Kita Itu Malu Bukan Karena Kita Punya Kemaluan Kita Malu Karena Dosa Karena Sebelum Jatuh Dalam Dosa Punya Kemaluan Tapi Tidak Malu Setelah Jatuh Dalam Dosa Menjadi Malu Karena Kemaluan Itu Jadi Sebenarnya Penyebab Rasa Malu Bukan Karena Memiliki Kemaluan Tapi Karena Dosa Jadi Rasa Malu Karena Ketelanjangan Itu Akibat Dosa Pada Waktu Adam Dan Hawa Sadar Mereka Telanjang Mulai Berasa Malu Mereka Berusaha Menutupi Ketelanjangan Mereka Dan Rasa Malu Mereka Dengan Cawak Dari Ponara Tapi Itu Tidak Memadai Alah Sendiri Akhirnya Bikin Inisiatif Menutupi Ketelanjangan Dan Rasa Malu Dari Adam Dan Hawa Dengan Membuatkan Bagi Mereka Pakaian Dari Kulit Binatang Kejadian 321 Tuhan Allah Membuat Pakaian Dari Kulit Binatang Untuk Manusia Itu Dan Istrinya Dan Mengenakannya Kepada Mereka Jadi Perhatikan Sudah Inisiatif Untuk Menutupi Ketelanjangan Itu Datang Dari Allah Sendiri Dan Ini Menunjukkan Bahwa Penutupan Bahwa Allah Membuatkan Pakaian Dari Kulit Binatang Itu Secara Implisit Menunjukkan Ada Binatang Yang Dikorbankan Ada Darah Binatang Yang Tertumpah Untuk Menutupi Ketelanjangan Sebagai Akibat Dosa Dan Ini Bukan Kebetulan Ini Sesuatu Yang Kelihatannya Bersifat Tipologi Atau Penggambaran Bahwa Akan Ada Korban Yang Jatuh Akan Ada Darah Yang Tercura Untuk Menutupi Ketelanjangan Dan Rasa Malu Dari Manusia Berdosa Dan Penggenapannya Itu Antitipenya Itu Ada Pada Kristus Jadi Mengapa Atau Untuk Apa Disalib Alam Mengatur Sehingga Di atas Kayusan Kristus Itu Harus Disalibkan Dipermalukan Ditelanjangi Selinkan Rupa Menanggu Malu Yang Luar Biasa Supaya Dia Bisa Menutupi Ketelanjangan Kita Secara Rohani Di Hadapan Allah Makanya Matthew Henry Bilang Rasa Malu Karena Telanjang Datang Bersamaan Dengan Dosa Karena Itulah Dia Yang Dijadikan Dosa Bagi Kita Harus Menanggu Rasa Malu Itu Untuk Menghapus Aib Kita Dia Ditelanjangi Supaya Kita Dapat Dipakaikan Pakaian Putih Supaya Dengan Demikian Kita Berpakaian Dan Tidak Kedapatan Telanjang Atau Seperti Kata-kata Calvin Marilah Kita Belajar Bahwa Kristus Dilepas Jumbahnya Supaya Dia Bisa Memberi Kita Pakaian Kebenaran Tubuhnya Yang Telanjang Terbuka Terat Penghinaan Penghinaan Manusia Supaya Kita Bisa Muncul Dalam Kemuliaan Di Depan Tahta Pengadilan Allah Karena Itu Sebagai Orang Berdosa Sebenarnya Kita Semua Telanjang Di Adap Allah Penuh Dengan Rasa Malu Aik Yang Mencicikan Dengan Kondisi Seperti Itu Siapa Yang Layak Masuk Surga Dan Hidup Bersama Dengan Allah Tidak Tapi Kristus Dikelanjangi Dipermalukan Di atas Kayu Salib Dan Karena Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Lagi Telanjang Di Adapan Allah Tidak Lagi Malu Di Adapan Allah Allah Tidak Jijik Lagi Berhadapan Dengan Kita Kita Beroleh Keberanian Menghadap Tahta Allah Karena Kristus Yaitu Makna Rohaninya Kristus Ditelanjangi Dan Karenanya Pakaiannya Diundi Itu Sesuatu Yang Menjawab Nubuatan Dan Mempunyai Pengertian Rohani Yang Dalam Sekali Bagi Kita Pernanya Selanjutnya Kita Sering Menyebut Bahwa Yesus Diselingkan Di Bukit Golgota Tapi Yang Saya Baca Di Alkitab Tidak Pernah Dikatakan Bukit Golgota Melainkan Golgota Saja Lalu Dari Mana Kita Tahu Bahwa Golgota Itu Bukit Ya Memang Baca Di Alkitab Tidak Ada Kata Bukit Golgota Itu Tidak Ada Ya Nah Karena Itu Maka Beberapa Penafsir Itu Tidak Menganggap Golgota Itu Sebagai Sebuah Bukit Misalnya Dalam Pupit Commentary Dia Mengatakan Bahwa Golgota Itu Hanya Tempat Kosong Yang Gundul Dari Batu Karang Bukan Bukit Atau Leon Morris Juga Punya Pendapat Begitu Dia Bilang Bahwa Disalibkan Di Sebuah Bukit Sekalipun Sering Ada Keterangan Atau Petunjuk Dalam Lagu Lagu Pujian Hotbah Hotbah Dan Sebagainya Pada Bukit Dimana Yesus Disalibkan Tidak Ada Dalam Injil Injil Yang Menunjukkan Bahwa Yesus Disalibkan Di Sebuah Bukit Kita Punya Lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini Disana Tuhan Kutlah Mati Pada Morris Bila Ada Banyak Lagu Lagu Kutbah Kutbah Bukit Golgota Padahal Tidak Ada Alkitab Bukit Golgota Nah Tapi Ada Juga Penafsi Yang Setuju Bahwa Itu Bukit Misalnya Alan Cole Dia Mengatakan Arti Dari Golgota Diterjemahkan Dengan Baik Oleh Kata Bahasa Latin Calvario Suatu Puncak Bukit Yang Bulat Dan Halus Tanpa Tumbuhan Atau Eti Robinson Golgota Mungkin Apa Yang Sekarang Disebut Sebagai Kalvarinya Gordon Suatu Bukit Di Sebelah Utara Dari Tembok Kota Atau Alger Bars Golgota Mungkin Suatu Bukit Kecil Di Barat Laut Jerusalem Jadi Ada Penafsi Yang Bilang Itu Bukan Bukit Ada Juga Yang Bilang Bukit Memang Ada Perbedaan Saya Sendiri Setuju Bahwa Itu Memang Adalah Bukit Tahu Dari Mana Bukit Sedangkan Alkitab Tidak Pernah Mencatat Bukit Golgota Memang Tidak Harus Ada Pernyataan Eksplisit Tapi Dari Keterangan Yang Lain Misalnya Dalam Markus 19 Ad 40 Ada Juga Beberapa Perempuan Yang Melihat Dari Jauh Di Antaranya Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus Muda Dan Yoses Serta Salomo Melihat Dari Jauh Melihat Yesus Disalim Dari Dari Jauh Pun Terlihat Yesus Disalim Lalu Lukas 23 49 Semua Orang Yang Mengenali Yesus Dari Dekat Termasuk Perempuan Perempuan Yang Menginguti Dia Dari Galilea Berdiri Jauh Jauh Dan Melihat Semuanya Itu Kalau Tempat Yesus Disalim Itu Golgota Itu Bisa Terlihat Dari Jauh Bukankah Memungkinkan Bahwa Itu Merupakan Petunjuk Bahwa Penyaliban Tempat Penyaliban Yesus Itu Memang Ada Pada Tempat Yang Lebih Tinggi Daripada Sebuah Dataran Karena Kalau Dia Rata Itu Sukar Dilihat Dari Jauh Tapi Kalau Itu Agak Meninggi Itu Bisa Dari Jauh Sehingga Walaupun Mungkin Tidak Bisa Dianggap Sebagai Bukit Yang Terlalu Tinggi Tapi Jelas Bahwa Ada Perbedaan Dari Daratan Dataran Tertentu Sehingga Karenanya Itu Bisa Dianggap Sebagai Bukit Golgota Pertanyaan Berikutnya Saya Mau Tanya Saat Tangan Yesus Dipaku Di Sawi Dimana Posisi Pakunya Apakah Di Telapak Tangan Atau Di Pergelangan Tangan Ya Memang Ada Dua Pendapat Ada Yang Mengatakan Bahwa Yesus Di tangannya Ditaruh Paku Kalau Di sini Telapak Tangan Atau Di sini Di Pergelangan Tangan Di sini Ada Ahli-ahli Yang Menganggap Bahwa Tangan Yesus Di paku Bukan Di telapak Tapi Di pergelangan Ini Kenapa Karena Kalau Di telapak Tangan Ini Yesus Disalipkan Lalu Dipaku Seperti Di sini Berat Badan Yesus Itu Menarik Ke bawah Maka Besar Kemungkinannya Akan Robek Jadi Tidak Mungkin Ditaruh Di telapak Alexander Bet Herald Misalnya Dia bilang Jika Paku Paku Ditancapkan Menembus Telapak Tangan Beratnya Akan Menyebabkan Kulit Menjadi Robek Dan Dia Akan Jatuh Dari Salik Jadi Paku Paku Ditembuskan Ke pergelangan Tangan Meskipun Ini Dianggap Sebagai Bagian Dari Tangan Dalam Bahasa Masa Itu Jadi Biarpun Di sini Tetap Dianggap Sebagai Tangan Dukungan Lain Bagi Posisi Ini Yaitu Bahwa Di pergelangan Itu Karena Sejumlah Kerangga Dari Orang Mati Di salib Itu Pernah Ditemukan Dan Bekas Pakunya Itu Ada Di Di Pergelangan Jadi Dari Sini Muncul Pandangan Bahwa Yesus Waktu Dipaku Bukan Di Telapak Tangan Tapi Di Pergelangan Ya Biarpun Menarik Tapi Ada juga Yang Mengatakan Bahwa Tidak Pakunya Itu Di Telapak Tangan Lalu Terus Bagaimana Dengan Masalah Berat Badan Yesus Itu Bisa Menarik Turun Dan Membuat Robik Sebenarnya Begini Bahwa Di dalam Penyaliban Penyaliban Berat Tubuh Dari Yang Tersalim Itu Bukan Semata-Mata Hanya Ditopang Dengan Paku Tidak Tapi Juga Diikat Dengan Tali Diikatkan Pada Tiang Horizontal Dari Salim Itu Sehingga Berat Badan Itu Ditopang Dengan Tali Itu Sehingga Paku Kalau Menancap Di Telapak Tangan Juga Itu Tidak Harus Menyebabkan Dia Tubuhnya Jatuh Kebawah Kedua Ini Yang Tidak Banyak Kita Ketahui Yang Kita Tahu Salim Satu Tiang Vertikal Rata Satu Tiang Horizontal Rata Hanya Begitu Saja Tapi Dalam Salim Yang Sesungguhnya Dari Orang Romawi Di bagian Tengah Dari Tiang Vertikal Itu Ada Satu Tonjolan Di Sana Yang Namanya Saddle Namanya Saddle Itu Sebenarnya Untuk Posisi Persis Di Bagian Pantap Dari Orang Yang Tersalip Sehingga Dia Sedikit Duduk Itu Untuk Menolong Menahan Berat badannya Nah Di gambar-gambar Itu Tidak Kelihatan Tapi Sebenarnya Itu Ada Dalam Pupit Kementeri Dibilang Paku-paku Menembus Tangan Dan Kaki Dan Tubuh Disangga Atau Ditopang Sebagian Oleh Paku-paku Ini Dan Sebagian Lagi Sepotong Kayu Yang Menonjol Yang Disebut Tempat Duduk Atau Keterangan Dari Barclay Di antara Kaki-kaki Dari Orang Hukuman Itu Diselangkangannya Menonjol Sepotong Kayu Yang Disebut Sadel Untuk Menahan Berat Orang Itu Pada Waktu Salip Itu Ditegakkan Kalau Tidak Maka Paku-paku Itu Akan Merobek Daging Tangannya Jadi Bisa Jadi Memang Disalipkan Di Telapak Tangan Tapi Karena Tali Yang Mengikat Tangan Dengan Tiang Horizontal Ditambah Ada Ada Saber Di Tengah Tiang Vertikal Maka Tidak Bisa Jatuh Karena Berat Badan Memang Kita Tidak Tahu Pasti Yang Mana Di Telapak Tangan Atau Di Pergelangan Tangan Tapi Dari Penjelasan Saya Dua-duanya Memungkinkan Kita Tidak Tahu Pasti Tapi Yang Pasti Adalah Baik Di Sini Telapak Tangan Maupun Di Pergelangan Tangan Itu Menyebabkan Kesakitan Yang Luar Biasa Kesakitan Yang Luar Biasa Apalagi Kalau Di Pergelangan Tangan Disini Ada Banyak Taraf Yang Menghantam Itu Dan Menghancurkan Semua Taraf Itu Kesakitannya Sukar Dibahasakan Dan Itu Menunjukkan Penderitaan Yang Hebat Sekali Dari Kristus Bagi Kita Ya Ya Pertanyaan Berikutnya Shalom Pak Saya mau Pertanya Sekian Lama Yang Saya Tahu Tuhan Yesus Disalibkan Di Bukit Golgota Tapi Ada Yang Bila Di Bukit Kalvari Tapi Saya Tidak Menemukan Kata Kalvari Dalam Alkitab Mohon Bantuannya Ya Memang Cari Sampai Mana Tidak Akan Ketemu Kalvari Di Alkitab Itu Ya Karena Itu Cuma Bahasa Yang Berbeda Saja Golgota Itu Sebenarnya Kata Bahasa Arab Golgota Golgolek Dalam Bahasa Ibraninya Golgota Itu Dalam Bahasa Arab Sedangkan Bahasa Latin Itu Kalva Atau Kalvarium Ya Nah Dari Kata Kalvarium Ini Lalu Turun Kata Kalvari Jadi Golgota Itu artinya Bukit Tengkora Nah Dalam Bahasa Latin Bukit Tengkora Itu Kalvari Jadi Sebenarnya Yesus Disalibkan Di Golgota Atau Kalvari Ya Sama Saja Karena Itu Adalah Satu Tempat Dengan Disebut Dua Bahasa Berbeda Dalam Bahasa Alam Golgota Dalam Bahasa Latin Itu Adalah Kalvari Dalam Bahasa Yunaninya Itu Disebut Kranion Kranion Tapi Kita Jarang Mendengar Itu Jadi Bisa Juga Yesus Disalibkan Di Bukit Golgota Benar Yesus Disalibkan Di Bukit Kalvari Benar Yesus Disalibkan Di Kranion Juga Benar Hanya Bahasa Beda Beda Saja Ya Pertanyaan Berikutnya Ada Anggapan Bahwa Yesus Tidak Bangkit Tapi Murid-murid Hanya Mengalami Halusinasi Saja Bagaimana Pendapat Paesra Itu Pandangan Yang Tidak Masuk Akal Kenapa Biasanya Halusinasi Itu Kalau Kita Merindukan Seseorang Orang tua Sudah mati Lalu Karena Kita Merindukan Bertemu Ya Dengan Orang tua Opa Oma Yang Sudah mati Tau-tau Kita bisa Di belakang Rumah Dalam Pohon-pohon Pisang Kita bisa Ketemu Oma Di sana Itu Karena Kita Punya Secara Psikologis Ada Keinginan Kerinduan Ketemu Tapi Kalau Kita Lihat Gambaran Dari Yesus Dari Murid-murid Yesus Mereka Sama Itu Memang Aneh Memang Karena Yesus Sebelumnya Sudah Beritahu Bahwa Dia Akan Mati Diburuh Dan Bangkit Pada Hari Ketiga Tapi Itu Tidak Ada Dalam Pikiran Mereka Sehingga Betul-betul Mereka Tidak Membayangkan Kristus Akan Bangkit Dan Karena Itu Tidak Bisa Memicu Halusinasi Kedua Halusinasi Tidak Bisa Dilihat Oleh Banyak Orang Sekaligus Kalau Sudara Orang Tua Sudah Mati Sudah Ketemu Di belakang Rumah Paling-paling Sudara Yang Ketemu Orang Lain Tidak Datang Tidak Ada Tapi Yang Terjadi Dengan Yesus Adalah Dia Bisa Disaksikan Oleh Banyak Orang Secara Bersama Sekaligus Bahkan Dalam Beberapa 40 Hari Lebih Dari 500 Orang Melihat Dia Menurut Keterangan Dari Paulus Juga Ingat Bahwa Dalam Halusinasi Itu Orang Yang Sudah Mati Yang Hanya Muncul Tidak Bisa Diajak Bercakap Cakap Tidak Bisa Dipegang Dirabah Tidak Bisa Makan Minum Dan Sebagainya Itu Dan Beda Dengan Yesus Pada Waktu Yesus Bangkit Dari Antara Orang Mati Dia Bisa Bercakap Dia Bicara Dengan Murid-murid Dia Bahkan Bisa Dipegang Dia Bila Bila Thomas Taruh Carimu Taruh Carimu Di Lampu Berarti Dia Bisa Dipegang Dan Lebih Daripada Itu Bahwa Dia Bisa Makan Alkitab Dia Memakan Sepotong Ikan Goreng Itu Membuktikan Bahwa Itu Betul Tubuhnya Jadi Anggapan Bahwa Yesus Tidak Bangkit Hanya Halusinasi Murid-murid Itu Ada Satu Anggapan Yang Tidak Bisa Diterima Secara Akal Dan Juga Secara Psikologis Tidak Bisa Dibenarkan Sehingga Dari data-data Kitab Suci Kita Memang Harus Yakin Bahwa Yesus Memang Betul-betul Bangkit Dari Antara Orang Mati Baik Kita Berada Di Pemujung Kebersamaan Kita Mari kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Karena Tuhan Sudah Memimpin Kami Dalam Program Kutau Yang Kupercaya Ini Biarlah Apa Yang Sudah Amal Bagikan Iman Pengertian Pemahaman Dari Setiap Pendengar Dan Mendorong Kami Sekalian Supaya Betul-betul Percaya Kepada Kristus Tuhan Kami Yang Telah Mati Dan Bangkit Bagi Kami Dan Biarlah Tuhan Dimulihakan Di Dalam Hidup Kami Tuhan Berkati Radio Ini Berkati Setiap Pendengar Kami Di Studio Juga Dan Pada Akhirnya Biarlah Semua Program Ini Mempermuliakan Namamu